Oke, selamat pagi. Sekarang tanggal 17 ini ya. Saya akan membuat pupuk super, super, super canggih. Hanya butuh satu bulan, maka anggur saya buahnya merutuk buahnya di mana-mana. Hari ini sudah mencapai 197 buah. Nah, ini dia nih cara pemupukannya, pembuatan media tanamnya. Oke, saya pakai katalis. Ini sudah siap banget nih, gara-gara dia nih. Jadi buahnya melimpah ruah. Lalu saya pakai NPK grower. Lalu saya pakai EM4. Lalu molase. Dan tidak lupa, air cucian beras. Mari kita mulai. Ya, pokoknya katalisnya tiga. NPK grower-nya tiga. EM4-nya tiga. Molase-nya juga tiga kilo. Ya, ini sekarang EM4-nya dituang ke air cucian beras ya. Nah, yang ini tuang ke sini, Den. Karena mau ditaker. Itu ada berapa kilo. Nah, ini molase-nya biar pasti nanti si EM4-nya. Supaya si molase-nya pasti ukurannya sama. Oke. Nah, ini molase-nya lagi diturunin. Terus, terus, terus ya. Tadi kan seribu lima-lima. Berarti ini yang banyak ya. Jangan takut. Buang. Terus, masih jauh loh. Masih tiga ratus. Jadi, dua ribu seratus sepuluh ya. Nah, tadi kan berapa? Seribu. Lima puluh lima. Sekarang jadi dua ribu seratus dua lima. Ya, kelebihan dikit gulanya. Gak apa-apa kok. Molase itu bagus. Oke. Berarti saya harus bikin tiga kali begini. Ini cuma buat tekeran doang. Oke. Ini tiga ratus kilo ya. Eh, tiga sliter. Tiga ratus liter air. Beras cucian beras. EM4. Melase. Catalis. Oke. Dan pakai MPK grower. Ini merangsang banget-banget. Satu bulan saya jamin, bu. Pohonnya ibu, buahnya merutuk dah. Apapun dia. Mau anggur, mau duren, mau apapun. Ini pupuk yang luar biasa memang ya. Saya pengen Anggur saya bisa mencapai 200 kilo gitu. Amin. Dengan kehendak Allah. Nah. Apa namanya, cairan yang saya buat ini, bukan cuma buat kesuburan tanah ya, akarnya ya. Tapi dia merangsang buah. Nah, buah saya itu sekarang sudah, kan kemarin 178. Sekarang 197 dompol. Tapi masih ada bagian yang belum dibungkus juga. Baru kelihatan tuh. Karena nyilip, nyilip-nyilip gitu banyak. Oke. Nah ini, saya buat 300 liter. Saya buat 300 liter. Lalu, Astagfirullah, 300 liter. Akan dipakai 298. Berarti ada kelebihan berapa? Kelebihan 2 liter. Nah itu saya buat nyemprot. Nah, buat nyemprotnya itu, dia nih, ngerangsang buah. Oke. Kalau dikocor, ngerangsang akar. Kalau disemprot, ngerangsang buah. Oke. Ini, setelah ini ditutup, ya, mau ditutup, itu siap-siap tunggu dulu. Ini harus didiamkan, 2 kali 24 jam. Jadi sekarang hari Minggu, berarti Senin selasa ya. Selasa jam seginian. Atau sore aja, selasa sore, saya kocor. Oke deh. Terima kasih telah menonton. Inilah pupuk yang dah siap. Maaf ya, saya nggak jual loh. Saya pakai buat pribadi. Makasih. Hai. Hai.